Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya disini di video sebelumnya saya sudah unboxing Skybox Setobox DVB-T2 jika kalian belum nonton silahkan tonton videonya terlebih dahulu jadi alatnya seperti ini teman-teman kemudian ada kabelnya dan ada remote-nya alatnya seperti ini ini adalah alat untuk menangkap saluran TV digital nanti kita akan pasang di TV ini tapi sebelum kita pasang kita lihat dulu gambar dari TV ini menggunakan antena outdoor antena yang saya gunakan ini adalah antena PF teman-teman coba kita lihat, kita nyalakan ya seperti ini gambarnya teman-teman gambarnya tidak jelas gambarnya goyang-goyang parahal ini sudah menggunakan antena outdoor, kalian bisa lihat kabelnya disini oke sekarang kita matikan dulu kita akan coba install alat ini untuk TV ini oke sekarang saya akan mentutorialkan bagaimana cara menginstall alat ini dan bagaimana nanti gambar yang dihasilkan dengan menggunakan alat ini oke kita mulai tutorialnya kita langsung pasang saja yang pertama kita akan pasang kabelnya dulu ini bisa dipasang sesuai dengan warnanya disini warna kuning kemudian warna putih dan juga warna merah oke setelah itu disini untuk antena kita copot dulu antena yang di TV ini kita taruh disini oke sudah selesai teman-teman sekarang kita pasang kabel ini ke TV oke sudah selesai teman-teman jika sudah terpasang semua kabel sudah kemudian antena sudah kemudian kita pasang yang ini kita colokkan disini oke sudah lalu kita aktifkan tombolnya disini sekarang kita hidupkan TV nya kita pilih AV tampilannya akan seperti ini teman-teman oh iya teman-teman kita sudah menggunakan remote dari skybox tidak lagi menggunakan remote yang TV ini dan diarahkan ke sini bukan ke TV nya oke sekarang kita install langsung ke pencarian channel kemudian tekan disini ini otomatis akan mencari channel nah disitu sudah muncul ada SCTV baru satu teman-teman kita tunggu dulu dapat lagi Indosiar dapat 7 kita tunggu dulu kira-kira dapat berapa channel ya dapat 11 disitu sudah ada Metro TV TV One Anteve kemudian satu radio test teman-teman bisa menunggu sambil ngopi atau sambil ngeteh bisa juga sambil tiduran disitu sudah ada lagi berita satu masih kita tunggu ada Trans7 TransTV CNN KompasTV NetTV ada 31 channel itu teman-teman oh iya ternyata dapat 31 channel plus satu radio dan gambarnya bisa teman-teman lihat gambarnya jernih sekali seperti ini kita ganti Indosiar juga jernih teman-teman jadi ini adalah TV digital teman-teman bukan TV analog ini kita dapat 31 channel dan gambarnya bagus-bagus semua Trans7 TransTV coba kita lihat NetTV oke oke mungkin itu saja teman-teman video kali ini jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka dengan video ini sampai ketemu di video-video selanjutnya selamat menikmati